Pemirsa siapa tak kenal penyanyi Nika Ardila. Nah seorang gadis cantik asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mendadak viral dan menjadi perbincangan di media sosial setelah menyanyikan lagu Lawas Mendiang Nika Ardila. Dari ribuan komentar hampir seluruhnya mengatakan suaranya sangat mirip dengan Nika Ardila hingga membuat gadis itu diundang ke Jakarta. Wah suaranya mirip ya. Ya inilah Reza, gadis cantik asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang mendadak viral dan menjadi perbincangan netizen karena suaranya yang merdu dan mirip dengan penyanyi Lawas Mendiang Nika Ardila. Suara Reza juga dikomentari musisi Meli Kuslaw yang juga turut membagikan video di akun Instagramnya. Sayangnya anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Rabanai dan Norma ini putus sekolah sejak duduk di bangku SMP karena masalah ekonomi. Meli pun sangat mendukung jika ada dermawan yang mau membantu Reza. Tak hanya Meli, sejumlah warga juga sangat mengagumi suara Reza saat melantunkan beberapa lagu milik Almar Humah Nika Ardila seperti Duri Terlindung yang diciptakan Sa'ar Yamri di sebuah kafe di Bilangan Jalan Bolo Fort Makassar. Sejak berumur 12 tahun, Reza terus mengembangkan bakat bernyanyi dan mulai mengoleksi album lagu Nika Ardila. Alhamdulillah, mirip-miriping itu gak nyangka aja, gak percaya gitu. Karena gak merasa mirip sih. Itu sadar bilang mirip itu, kita nyanyi di mana tuh? Awalnya mustinya tuh cuma ngeseng-ngeseng doang, Kak, mustinya. Cuma ngeseng-ngeseng doang, bikin konten-konten doang. Tapi gak nyangka bakal sepiral di dalam. Bahkan kini kabarnya, Reza diundang manajemen Nika Ardila untuk datang ke Jakarta. Dari Makassar, Suwesi Selatan, Yul Yuspin, Ayyus melaporkan.